Al-Fatihah 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 Yang dirahmati oleh Allah Orang yang disebut Ulil albab Adalah di ayat ini Dijelaskan Alladzina yadhukurun Allah Mereka mempunyai ciri Adalah selalu Mengingat Allah Selalu Berdikir Kepada Allah Nah Bagaimana cara Orang-orang Daripada Yang memiliki Akal yang sempurna Caranya berdikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Caranya mereka Selalu mengingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tidak ada alasan Ketika kita mengetahui bagaimana Orang-orang yang disebut Ulil albab itu Mereka Berdikir kepada Allah Mereka mengingat kepada Allah Maka tidak ada alasan bagi kita Untuk Tidak bisa berdikir Dalam setiap Dalam setiap Aktifitas kita Dalam setiap Kesempatan kita Bahkan Di dalam Setiap Kesibukan kita Bagaimana cara mereka berdikir Yang pertama Kiaman Yaitu dengan jalan berdiri Berdiri Mereka bisa melangsungkan fikir Mereka bisa Melanggengkan fikir Kemudian Tidak hanya berdiri Maka Kadang dikatakan Di dalam Ajaran-ajaran Tasawuf itu Ada Zikrul Masyi Yaitu Zikr Sambil berdiri Atau berjalan Jadi Bisa kita pahami Bahwa Zikr itu Bisa dilakukan Dengan jalan Kita berdiri Kemudian Yang kedua Cara Orang-orang Yang memiliki Akal itu Yang disebut Ulil albab Itu mereka Berdikir Dengan Cara Duduk Jadi Ada berdiri Kemudian Yang kedua Dengan jalan Duduk Kemudian Yang ketiga Tidak Hanya Dengan Berdiri Dan duduk Wa'ala Junubihim Dengan Jalan Berbaring Berbaring Atau Verbahan Atau Bahkan Tidur Inilah Cara Daripada Orang-orang Orang-orang Yang berakal Semua Tindakannya Semua Aktifitasnya Semua Kondisinya Baik Baik itu Baik itu Tadi Tadi sudah Tadi sudah sebutkan Orang-orang Yang berakal Itu Adalah Orang-orang Yang senantiasa Berdikir Jadi yang pertama Dilakukan adalah Berdikir Mencintai Dikir Mendawamkan Dikir Di atas Semua Kondisi Yang ia Lakukan Kemudian Ciri yang Kedua Orang-orang Yang memiliki Akal Yang sempurna Yaitu Ulil Albab Waya Tafak Karuna Fihol Kissamawati Wal Art Robbana Makholak Tahada Batila Subhanaka Fakina Adaban Ciri yang Kedua Mereka Senantiasa Tafakkur Berfikir Secara Mendalam Berfikir Sampai Kepada Hakekot Daripada Berfikir Itu Yaitu Berfikir Apa Yaitu Berfikir Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Atau Ayat Ayat Kaunia Bagaimana Mereka Memikirkan Penciptaan Langit Dan Bumi Ini Yang Tentunya Langit Dan Bumi Beserta Segala Isinya Ini Segala Apa Yang Dikandung Daripada Langit Dan Bumi Langit Menurunkan Hujan Kemudian Bumi Menumbuhkan Dari Berbagai Macam Tanaman Dari Berbagai Macam Buah-buahan Ini Adalah Salah Satu Daripada Ladang Untuk Perenungan Untuk Tafakkur Untuk Memikirkan Kebesaran Daripada Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Karena Ketika Kita Merenung Berfikir Tentang Kejadian Langit Kejadian Bumi Maka Kita Lambat Laun Akan Memiliki Satu Pandangan Akan Memiliki Pemahaman Bahwa Ternyata Penciptaan Langit Penciptaan Bumi Disitu Tidak Ada Celah Sama Sekali Tidak Ada Cacat Sama Sekali Bahkan Penciptaan Langit Dan Bumi Ini Menumbuhkan Keimanan Akan Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Keimanan Kita Meningkat Maka Tafakkur Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Ini Bisa Melahirkan Pribadi Pribadi Yang Dipenuhi Dengan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ada Dua Ciri Penting Yang Menjadi Karakter Daripada Ulil Al-Bab Yang Pertama Mereka Ahli Berzikir Dan Yang Kedua Mereka Ahli Berfikir Jadi Zikir Dan Pikir Kadang hal ini Menjadi Platform Menjadi Slogan Slogan Di dalam Lembaga Atau Organisasi Zikir Pikir Bukan Pikir Zikir Kenapa Didaulukan Zikir Orang Yang Senantiasa Berfikir Adalah Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Senantiasa Membersihkan Dirinya Dari Berbagai Macam Kesalahan Dan Dosa-dosa Ketika Orang Sudah Melanggengkan Dikir Rajin Berfikir Membiasakan Dirinya Untuk Berfikir Maka Ketika Dia Berfikir Akan Melahirkan Pemikiran Pemikiran Yang Benar Melahirkan Kejerdasan Kejerdasan Yang Membawa Maslaha Dan Membawa Kemanfaatan Jadi Jangan Dibalik Pikir Dulu Baru Zikir Karena Ketika Orang Itu Ahli Berfikir Banyak Orang Pintar Banyak Orang Ahli Berfikir Tapi Banyak Melahirkan Berbagai Macam Penipuan Bagaimana Melahirkan Orang-orang Yang Ahli Berfikir Itu Pemahaman Pemahaman Yang Salah Pemahaman Pemahaman Yang Banyak Membawa Kepada Jalan Kesesatan Karena Tidak Didahului Dengan Berfikir Untuk Membersihkan Hati Mereka Membersihkan Otak Mereka Jadi Berfikir Baru Berfikir Jangan Berfikir Kemudian Berfikir Mengakhirkan Zikir Tapi Berfikir Itu Diterbelakangkan Mengedepankan Zikir Baru Memacu Untuk Kita Berfikir Agar Kita Tetap Dalam Bimbingan Allah Subhanahu Wata'ala Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Kitab Faidul Ilahi Fi Fadli Zikrillahi Ta'ala Yang Ditulis Guru Saya Beliau Mengumpulkan Mentertibkan Tentang Berfikir Keutamaan Berfikir Dan Sebagian Besar Daripada Urutan Urutan Dalil Untuk Berfikir Beliau Menulis Romo Kiaji Muhammad Munawar Adnan Khalil Mengutip Jawa Daripada Abu Farad Abu Al-Hafidh Abu Farad Ibn El-Zawji Rahim Allah Ta'ala Fitab Sirah Di Dalam Kitab Tab Sirah Beliau Abu Farad Ibn El-Zawji Berkata Tentang Maksud Daripada Surat Ali Imran Ayat 190-191 Beliau Berkata Al-Muradu Bihadad Dikri Salah Satu Akwalim Beliau Mengatakan Abu Farad Bahwa Mengenai Kandungan Daripada Itu Ayat Ada Tiga Pendapat Atau Ada Tiga Daripada Kaul Tentang Maksud Daripada Ayat Tersebut Ahad Duhah Yang Pertama Annahu Likru Fissolah Jadi Yang Pertama Adalah Zikir Di Dalam Sholat Koiman Dengan Jalan Berdiri Jadi Ayat Ini Menjelaskan Tentang Tata Cara Zikir Di Dalam Pelaksanaan Sholat Jadi Bagaimana Tata Cara Zikir Di Dalam Sholat Itu Yang Pertama Zikir Di Dalam Sholat Itu Dijalankan Dengan Cara Berdiri Fa Ilham Yastati Fa Ko Idhan Tetapi Ketika Manusia Atau Ketika Kita Tidak Mampu Berzikir Di Dalam Sholat Itu Dengan Cara Berdiri Maka Tidak Mengapa Kita Berzikir Di Dalam Sholat Itu Dengan Jalan Duduk Kemudian Ketika Kita Berdiri Tidak Mampu Duduk Tidak Mampu Berdiri Berdiri Maka Berdiri Ketika Kita Tidak Mampu Berdikir Dengan Jalan Berdiri Ataupun Duduk Di Dalam Sholat Maka Kita Tidak Mengapa Dengan Jalan Berbaring Atau Rebahan Ini Adalah Maksud Daripada Ayat Tersebut Di Atas Dan Ini Disampaikan Hadha Kaulu Ali Wa Ibni Mas'ud Wa Ibni Abbas Mengenai Kandungan Daripada Ayat Tersebut Ini Dikatakan Oleh Sayyidina Ali Sayyidina Mas'ud Ibni Mas'ud Dan Sayyidina Ibni Abbas Wa Qotada Rodiyahu Anhum Itu Pendapat Yang Pertama Tentang Cara-cara Berdikir Di Dalam Sholat Yaitu Bisa Dengan Jalan Berdiri Dengan Jalan Duduk Atau Dengan Jalan Berbaring Kemudian Wassani Annad Zikro Fissolati Wa Ghairiha Zikir Itu Bisa Diluar Sholat Jadi Orang Bisa Berdikir Dengan Cara Berdiri Dengan Cara Duduk Dengan Cara Berbaring Ini Tidak Hanya Dilakukan Di Dalam Sholat Tetapi Bisa Dilakukan Di Luar Sholat Jadi Tidak Ada Persoalan Kita Mau Berdikir Di Luar Sholat Dengan Cara Berdikir Dengan Berdiri Dengan Jalan Duduk Maupun Dengan Jalan Berbaring Tidak Ada Persoalan Ini Pendapat Yang Kedua Kemudian Wassalis Anna Wilkhauf Yaitu Takut Jadi Rasa Takut Maksudnya Bagaimana Walma'na Annahum Artinya Mereka Ini Orang Orang Yang Senantiasa Takut Kepada Allah Itu Mereka Ketika Berdikir Mereka Ketika Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Selalu Berdikir Dalam Kondisi Apapun Dalam Semua Tindakannya Semua Aktifitasnya Semua Kegiatannya Semua Gerak Daripada Dirinya Semuanya Untuk Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Tadi Dikatakan Berdiri Duduk Ataupun Berbaring Tetapi Kaul yang Ketiga Ini Bahwa Diluar Daripada Batas Itu Tidak Hanya Dengan Berdiri Duduk Maupun Berbaring Tapi Semua Aktifitas Kita Semua Gerak Gerik Kita Itu Adalah Takut Kepada Allah Orang Orang Takut Kepada Allah Tentunya Semua Aktifitasnya Selalu Digunakan Berdikir Kepada Allah Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Karena Orang-orang Yang dikatakan Ahli berdikir Yang Digolongkan Termasuk Golongan Orang-orang Yang berdikir Itu Adalah Mereka Yang Mana Hatinya Ini Sudah Dikuasai Sudah Dikalahkan Artinya Hati mereka Selalu Diselimuti Untuk Mencintai Orang Yang Diingatnya Dalam hal ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi That yang Kita cintai Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memenuhi Daripada Hatinya Jadi Hatinya Ini Diselimuti Dipenuhi Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Jalan Senantiasa Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Selesai Di Dalam Ibadah Mereka Di Dalam Dikir Mereka Ini Tidak Ada Batasan Artinya Tidak Ada Henti-hentinya Fala Yazalu Fidikri Wa Ta'abud Jadi Mereka Ini Orang-orang Yang Sudah Mencapai Makom Khauf Yang Mana Segala Tindakannya Selalu Takut Kepada Allah Digunakan Untuk Mengingat Kepada Allah Berdikir Kepada Allah Mereka Ini Orang-orang Yang Tidak Pernah Berhenti Untuk Berdikir Kepada Allah Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Dikirnya Di Dalam Ibadahnya Tidak Kata Henti Maka Guru-guru Kita Mengajarkan Kepada 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 Bagaimana Agar Kadang Kita Ini Sebagai Hamba Yang Lemah Semua Aktifitas Kita Kegiatan Kita Ibadah Kita Semua Dihitung Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Kita Kembalikan Kepada Niat Kita Kadang Kita Pergi Ke Kantor Atau Ketempat Kerja Atau Kemanapun Yang Disitu Adalah Tidak Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Maka Kita Bisa Niatkan Niatkan Untuk Mencari Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niatkan Untuk Misalkan Ketika Kita Kerja Memenuhi Nafkah Kebutuhan Daripada Keluarga Kita Yang Semua Itu Adalah Bernilai Ibadah Nah Ketika Kita Mau Berangkat Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Terus Kemudian Kita Niatkan Hal-hal Itu Untuk Mencari Ridho Allah Mencari Pahala Akhirat Mencari Hal-hal Yang Dimana Disitu Mengandung Nilai-nilai Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kadang Kelihatan Kita Bekerja Tetapi Kita Dicatat Pahala Orang-orang Yang Berdikir Tanpa Berhenti Inilah Keutamaan Daripada Kita Yang Mengerti Bagaimana Caranya Berdikir Yang Mudawamah Atau Kontinu Nah Ada Sebagian Daripada Para Mufasir Itu Mengomentari Daripada Daripada Ayat Yang Intinya Tadi Adalah Berdikir Itu Bisa Dilakukan Dengan Tiga Kondisi Berdiri Sedang Duduk Atau Sedang Berbaring Ini Ada Sebagian Daripada Mufasir Mengatakan Bahwa Inti Daripada Kondisi Kondisi Atau Tata Cara Daripada Seseorang Itu Berdikir Itu Yang Dimaksud Adalah Kita Melanggengkan Dikir Memudawamahkan Dikir Artinya Dikir Itu Harus Kontinu Tidak Terikat Kondisi Tidak Terikat Keadaan Atau Tidak Terikat Pada Ikhwal Ahwal Kita Jadi Intinya Bahwa Kita Harus Melanggengkan Dikir Mengistikomahkan Dikir Dimanapun Ataupun Dalam Kondisi Yang Bagaimanapun Nah Ketika Kita Ini Sudah Bisa Melanggengkan Dikir Mengkontinu Dikir Artinya Berdikir Secara Istiqomah Tidak Mengenal Kondisi Dan Keadaan Kita Maka Inilah Yang Nantinya Melahirkan Daripada Hamba-hamba Atau Generasi-generasi Yang Ulil Albat Nah Bagaimanakah Hasil Daripada Generasi Yang Dikatakan Hamba-hamba Yang Ulil Albab Itu Mereka Ketika Berfikir Karena Pemikiran Mereka Sudah Didasari Dengan Berfikir Maka Apa Yang Mereka Pikirkan Ini Menimbulkan Sebuah Kecerdasan Yang Mana Kecerdasan Ini Akan Menuntun Bagi Dirinya Ataupun Orang-orang Yang Mengikutinya Itu Yang Pertama Jadi Orang Yang Ulil Albab Itu Ketika Dia Berfikir Maka Ide-idenya Ini Melahirkan Sebuah Kecerdasan Atau Sebuah Gagasan-gagasan Baru Yang Brilian Yang Berharga Yang Bisa Untuk Membimbing Dirinya Dan Membimbing Orang-orang Yang Mengikutinya Terus Kemudian Generasi Atau Hamba-hamba Yang Ulil Albab Itu Ketika Mengeluarkan Pemeran Ketika Mengeluarkan Sebuah Pernyataan Atau Fatwa Disitu Melahirkan Pemahaman Yang Benar Tentunya Ketika Pemahaman Itu Benar Fatwa Itu Benar Pernyataan Itu Benar Karena Dibimbing Dan Dituntun Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Jalan Tadi Menguatkan Terlebih Dahulu Untuk Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Disamping Melahirkan Kecerdasan Maka Pemahaman Yang Disampaikan Hamba Hamba Yang Ulil Albab Itu Membawa Pemahaman Yang Benar Ketika Pemahaman Itu Benar Maka Akan Membawa Jalan Kebenaran Maka Dari Itu Ketika Kita Melihat Majelis Majelis Dikir Maka Kita Hendaklah Bersenang Senang Di Dalam Majelis Dikir Itu Menikmati Majelis Dikir Itu Karena Itulah Yang Dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alaih Wasallam Pertamanan Daripada Pertamanan Pertamanan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Itulah Ketika Kita Sudah Membiasakan Untuk Berdikir Dan Kita Mencintai Dikir Tentunya Mencintai Zat Yang Kita Ingat Dengan Jalan Berdikir Maka Hal Itu Akan Menimbulkan Banyak Kebahagiaan Kebahagiaan Menciptakan Kesenangan Menciptakan Banyak Hal-hal Baru Yang Dapat Memberikan Banyak Keberkahan Bagi umat Untuk 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 itulah Mari Kita Senantiasa Belajar Senang Di dalam Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita Senantiasa Memiliki Pemahaman Dan Cara Berfikir Yang Benar Dan Pemikiran Yang Jauh Daripada Kebatilan Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kita Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Di Channel Kopi Da'wah Kopinya Pemudahan Seperti Iman Ilmu Amal Soleh Dan Motivasi Diri Sekian Wa Allah Muafiq Ila Aku Amit Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh